Ini adalah untuk bahan muroja'ah, kita sudah sampai pada makroj tempat keluarnya huruf yang nomor 5, yaitu di Al-Lisan. Mohon diperhatikan, huruf Al-Lisan ini sangat banyak, ada 18, tapi terdiri kepada 10 bagian. Saya hanya ingin menyingkat saja, akan memulai dari belakang ya. Dari belakang itu berarti pangka lidah, pangka lidah yang dekat tenggorokan itu akan menghasilkan huruf O, tidak pakai angin. Terus majukan sedikit, itu akan menghasilkan huruf K, ini yang pakai angin, K kecil. Membedakannya, kalau K itu ke atas, istilah, kalau K itu istipal, ke bawah. Lalu akan maju lagi saya ke tengah, ke tengah itu akan menghasilkan 3 huruf, tengah lidah dengan tengah langit. Itu adalah jasya'ah, saya akan maju lagi ke langit-langit depan. Pertama adalah roh, maju sedikit adalah mah, maju lagi sedikit adalah lah, agak ke tepi lidah, lah, allah. Maju lagi paling depan adalah ta, ba, toh, ada di belakang gigi atas. Lalu saya akan turun ke bawah, atau turun ke tengah boleh, yang nempel ke gigi seri atas, boleh di sa, za, roh. Paling bawah adalah ujung lidah, ujung lidah ke bawah, menghasilkan za, sama sa, sama so. Kalau yang di tepi lidah itu, yang ke gerham adalah satu saja hurufnya, adalah do, 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 do. Kalau kiranya itu saja, saya singkat ya, kalau tidak dibaca teorinya oleh saya karena sudah dibekali juga, teori hanya untuk meresumi saja, atau saya mau dari depan boleh, dari depan ke belakang ya, biar ingat. Dari depan, berarti kalau belakang gigi banget adalah menghasilkan fa, da, toh. Itu makhluknya sama, yang membedakan adalah sifat. Mundur dikit adalah la, tepi lidah, dengan langit-langit di belakang ta, langit-langit depan. Mundur dikit akan mendapatkan ma, mundur dikit akan mendapatkan oro. Mundur ke tengah akan mendapatkan jasha, ya. Mundur ke pangkal lidah sana mendapatkan ha, paling ujung pangkal lidah o, gitu. Lalu saya akan ke bawah, ke bawah adalah za, sa, so. Saya ke tengah, ke tengah itu, tapi ujung lidah ke gigi, nempel ke gigi seri, ke ujung. Za, sa, lo. Ya, ta, za, lo. Boleh. Diacak-acak-acak gitu, ke 18 huruf itu, tetap namanya alisan. Yang hanya memindah-mindahkan lidah. Ada yang menggunakan pangkal lidahnya, ada yang menggunakan tengah lidahnya, ada yang menggunakan ujung lidahnya, gitu. Jadi lidah aja berpindah-pindah terus. Itu huruf lisan. Mudah-mudahan dapat membantu untuk mengingat muroja'ah, agar bacaan kita lebih tasfih lagi. Insya Allah, terima kasih. Allahu'alamu sawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.